Setelah dikremasi, kemarin sebagian abu jenazah Laura Anna bersiap untuk dilarungkan ke laut. Sambil membawa gusi tempat abu jenazah, ayah dan ibunda Laura Anna tak kuasa menahan kesedihannya melepas kepergian putri tercinta. Diketahui selebgram Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021. Proses kremasi pun dilakukan keesokan harinya pada Kamis 16 Desember 2021. Mengenai alasan jenazah Laura Anna dikremasi bukan dimakamkan, ibunda almarhumah Amelia Adelenyi mengungkapkannya. Menurut ibunda, alasan Laura Anna dikremasi ini adalah karena permintaan sang papa ingin putrinya itu tetap ada di rumah. Mendengar keinginan sang papa, ibunda dan kakak Laura Anna pun menyetujuinya. Sebagian abu jenazah Laura Anna akan dilarungkan ke laut Ancong, sebagiannya lagi akan disimpan di dalam rumah. Ibunda Laura Anna pun menjelaskan alasan abu tulang Laura Anna dibawa pulang ke rumah terlebih dahulu selama 40 hari. Setelah 40 hari abu jenazah Laura Anna disimpan di rumah, nantinya tetap akan dimakamkan. Setelah jenazah Laura Anna dikremasi, papa Gabur Adelenyi terlihat enggan berpisah dengan guci abu tersebut. Pria 73 tahun asal Hungaria itu tampak mendekat erat guci yang berisi abu putrinya tersebut. Berdasarkan pantaman dari Youtube, need not terlihat keluarga Laura Anna kompak mengenakan baju putih, papa Gabur kenakan kemeja abu-abu. Ketiga kapal pun berangkat menuju ke tengah laut Ancong, setibanya di tengah laut keluarga Laura Anna mulai dari papa Gabur, mama Amel Greta Irena pun mengambil abu jenazah dari dalam guci yang sudah dipindahkan ke karung kecil. Kemudian mereka sedikit demi sedikit melarungkan abu jenazah Laura Anna ke laut. Setelah sebagian abu jenazah dilarungkan, keluarga Laura Anna pun menaburkan bunga. Meski berusaha terlihat tegar, Rona kesedihan tampak jelas di wajah ibunda Laura Anna.